Pernah suatu ketika Vina ini emosi banget dengan perlakuan Egy, dia langsung meludah si Egy karena merasa gak nyaman. Nah akhirnya Egy ini merasa sangat dendam karena dia tidak terima diludahi oleh Vina. Nah akhirnya rasa dendam itulah yang mengawali kasus Egy. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Genggeng, udah lama kita tidak membahas tentang kasus pengwafatan alias eksekusi gitu ya. Banyak yang protes ke gue, kenapa sih disebut pengwafatan? Nah sekali lagi gue ingatkan di Youtube ada aturannya, di Youtube itu kita harus bener-bener menjaga pembahasan, menjaga bahasa yang digunakan agar tidak terkena teguran. Atau yang paling ringan mungkin agar tidak terkena dolar kuning gitu ya. Hari ini pembahasan kita tentang kasus pengwafatan yang terjadi pada tahun 2016. Dan kembali booming, kembali heboh lagi setelah akhirnya kasus ini akan diangkat menjadi sebuah film. Ini merupakan kisah yang dialami oleh sepasang kekasih yang dieksekusi dengan cara yang sangat kejam. Yang mana pada awalnya dikira mereka berdua ini wafat karena kecelakaan. Nah ternyata belakangan barulah diketahui kalau mereka berdua dieksekusi. Nah bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus wafatnya sepasang kekasih yang bernama Vina dan Eki? Langsung aja kita bahas di Permisi, Peristiwa Misteri Dari Berbagai Sisi. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya kita bahas dulu profil dari kedua korban. Kedua korban ini bernama Vina Dewi Arsita, warga Samadikun Cirebon. Dan cowoknya itu bernama Muhammad Rizky Rudiana atau biasa dipanggil Eki, warga Bumi Arum Sari Cirebon. Mereka berdua ini berumur 16 tahun, merupakan sepasang kekasih. Dan hubungan mereka ini terbilang masih cukup baru gitu ya. Yaitu mereka baru pacaran 6 bulan. Tetapi antara kedua keluarga mereka sudah saling bertemu, saling kenal. Dan mereka sudah berencana untuk menikah setelah tamat sekolah dan mendapatkan pekerjaan nanti. Nah jadi singkat cerita nih geng ya. Eki ini itu punya teman anak-anak motor atau biasa disebut geng motor lah. Dia sering nongkrong sama teman-temannya tersebut dan membawa Vina di sana. Vina ini diperkenalkan lah kepada teman-temannya, salah satu temannya ada yang bernama Egi. Di dalam alur cerita ini nanti, Egi ini akan menjadi orang yang suka sama Vina. Jadi dia naksir sama Vina. Nah nanti cerita lengkapnya kita ceritakan di belakang. Vina ini memang parasnya cantik banget geng. Jadi nggak salah kalau dia disukai oleh teman-temannya si Eki. Salah satunya si Egi itu. Nah lalu singkat cerita nih ya. Egi ini sering sekali menggoda Vina. Padahal dia tahu kalau Vina ini pacarnya si Eki, sahabatnya dia sendiri. Satu tongkrongan, satu geng motor. Tapi lama-kelamaan ya, sifat atau perlakuan Egi terhadap Vina ini, itu mulai mengarah kepada pelecehan verbal. Jadi dia udah mulai kelewatan nih menggodanya. Udah nggak asik lagi lah untuk seorang teman. Pernah suatu ketika, Vina ini emosi banget dengan perlakuan Egi. Dia langsung meludah si Egi karena merasa nggak nyaman. Nah akhirnya Egi ini merasa sangat dendam karena dia tidak terima diludahi oleh Vina. Nah akhirnya rasa dendam itulah yang mengawali kasus eksekusi ini. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi eksekusinya. Jadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, sekitar jam 10 malam. Di saat itu, Vina dan Eki bersama dengan beberapa temannya yang merupakan salah satu anggota geng motor yang tidak bisa gue sebutkan ya namanya. Mereka itu melintasi sebuah jalan di kawasan Kali Tanjung Cirebon. Karena sudah larut malam, kondisi jalanan di saat itu cukup sepi geng. Nggak ada orang sama sekali. Di malam itu mereka bener-bener menikmati suasana Kota Cirebon pada malam hari. Setelah mereka melewati SMP Negeri 11 Kali Tanjung, di tengah keasikan mereka menikmati malam, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah belakang. Jumlah mereka ada 11 orang, mereka langsung mengejar Eki dan Vina. Nah tidak hanya itu, teman-teman mereka yang lain juga ikut dikejar. Nah di dalam pengejaran tersebut, sekumpulan orang itu langsung melemparkan batu geng kepada Eki, Vina, dan teman-temannya. Nah di saat itu, Eki dan Vina serta teman-temannya kalah jumlah dan mereka tidak mau cari ribut. Akhirnya mereka kabur dari kejaran geng motor tersebut. Mereka kabur terpisah. Dan anehnya nih ya, geng motor tersebut tidak mengejar teman-teman Eki dan Vina. Mereka hanya mengejar Eki dan Vina doang geng. Benar-benar tujuannya buat mereka berdua. Tapi geng, ada dua versi sumber cerita. Sumber cerita pertama dikatakan, Vina dan Eki ini berhasil dikejar oleh geng motor tersebut setelah dipepet menggunakan sebilah bambu. Sehingga mereka berdua terjatuh. Tepatnya terjadi di flyover kepompongan kecamatan Talun, Cirebon. Nah tapi sumber cerita kedua berbeda lagi nih. Ada yang bilang kalau Eki dan Vina ini sebenarnya sudah sempat kabur dari kejaran geng motor tersebut. Tapi entah kenapa, tiba-tiba mereka kepikiran untuk kembali lagi melalui jalan di depan SMP Negeri 11 sekali Tanjung itu. Karena berpikir para geng motor ini ya paling sudah cabut atau sudah pulang gitu. Dan kondisi sudah aman. Nah ternyata mereka salah. Di saat mereka melintasi jalan tersebut, ternyata para geng motor itu sudah bersiap-siap di depan sekolah SMP 11 itu. Nah disitulah mereka melihat Vina dan Eki langsung menangkap mereka berdua dan mereka berdua di Aniaya. Tapi ending dari cerita ini sama-sama terjadi di flyover itu ya geng. Jadi Eki dan Vina ini dieksekusi di flyover. Lalu setelah itu, Eki dan Vina ini dianiaya menggunakan sebilah bambu. Sampai mereka lemes dan tidak sadarkan diri. Kondisi jalanan di saat itu benar-benar sepi, gak ada yang melihat dan gak ada yang membantu. Setelah Eki dan Vina ini benar-benar lemes, mereka langsung diseret ke atas motor dan dibawa ke tempat yang sepi. Untuk akhirnya dieksekusi. Lokasi eksekusi tersebut adalah di jalan perjuangan Kota Cerbon. Lokasi tersebut sangat cocok untuk meneksekusi. Karena itu merupakan sebuah lahan tanah kosong, tepat di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Nah di saat itu, Eki dan Vina dibawa ke sana dan mulai dihabisi oleh geng motor ini. Benar-benar babak belur mereka berdua. Awalnya, target geng motor ini hanya si Eki doang. Jadi mereka itu memukuli Eki tanpa ampun. Sampai Eki benar-benar tidak bisa melawan dan akhirnya wafat di sana. Setelah itu, Vina berada tepat di sebelah jasadnya Eki. Dia gak bisa apa-apa juga. Karena semua eksekutor di sana itu adalah laki-laki. Yang otomatis tenaganya Vina gak mampu untuk melawan. Akhirnya, Vina pun menjadi bulan-bulanan mereka. Di saat itu, Vina yang lemas itu sempat bangun, tersadar, dan salah satu eksekutor itu mengambil kesempatan untuk membenturkan kepala Vina ke salah satu motor geng mereka. Nah, belum puas dengan hal itu, mereka kembali membenturkan kepala Vina ke tanah. Ada yang bilang sih keaspal katanya. Terus yang kejam banget ya, mereka tuh mengambil sebila balok dan memukul bagian ini sampai benar-benar gila. Lalu mengambil motor dan melindas bagian kaki sampai keluar semuanya. Yang lain itu fokus kepada Eki. Sementara salah satu pelaku atau eksekutor yang fokus kepada Vina itu hanya si Egi. Karena dia yang benar-benar dendam terhadap Vina. Egi di saat itu memanfaatkan situasi di saat Vina ini masih bernafas, dia mencoba untuk memperkaus Vina. Dan dia mengajak semua eksekutor untuk secara bergilir memperkaus Vina di saat itu. Setelah mereka puas memperkaus Vina, barulah akhirnya mereka mengambil balok, langsung dihantamkan di bagian sini, dan krek! Vina pun wafat. Setelah mereka mengeksekusi kedua pasangan ini, barulah mereka panik mencari cara agar bisa menghilangkan jejak mereka. Nah, akhirnya mereka punya ide untuk membuat skenario seolah-olah ini hanya kecelakaan tunggal. Mereka langsung membawa jasad Eki dan Vina ke tempat terakhir mereka tertangkap, yaitu di flyover kepompongan. Nah, saking sepinya lokasi tersebut, mereka sampai bisa merekayasa kejadian dengan cara membuat seolah-olah Eki dan Vina ini menabrak trotowar, sehingga kecelakaan fatal pun terjadi. Nah, terus di sana juga ada tiang lampu yang mereka memfaatkan untuk skenario tersebut, lalu jasad Eki dan Vina itu langsung digeletakkan dan ditinggalkan di jalanan flyover tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 2018, seorang pengendara itu melintasi flyover kepompongan. Mereka langsung melihat ada dua jasad yang tergeletak di sana beserta dengan motornya. Langsung dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian datang langsung ke TKP. Sesampainya di TKP, pihak kepolisian melihat kondisi TKP yang sebenarnya sudah direkayasa. Namun di saat itu, pihak kepolisian langsung menyimpulkan kalau itu merupakan kecelakaan tunggal. Jasad Eki dan Vina langsung diangkat, dibawa ke rumah sakit. Setelah akhirnya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Di saat itu, pihak keluarga tidak berpikir apa-apa, tidak ada kecurigaan. Mereka sudah ikhlas dengan kepergian Vina dan Eki. Nah, terutama keluarganya Vina. Nah, lalu kejanggalan mulai terlihat ketika jasad Vina dimandikan. Nah, yang pertama kali melihat kejanggalan adalah neneknya. Jadi neneknya ini waktu ngemandiin jasad Vina, itu melihat kok lukanya tuh aneh gitu. Sebuah luka yang didapatkan, ya seolah-olah itu dilakukan secara berkali-kali gitu. Dihantamkan secara berkali-kali. Karena logikanya, kalau memang ini kecelakaan tunggal, udah pasti lebamnya itu ya lebam hantaman sekali doang gitu kan. Tangan, di kaki. Tapi, lebam dan luka yang dialami oleh Vina, itu aneh banget. Terutama di bagian kakinya. Karena seperti yang kita tahu ya, itu merupakan luka bekas dilindas secara berulang-ulang. Nah, wajahnya juga aneh. Wajahnya itu seperti dihantam secara berkali-kali menggunakan benda tumpul. Padahal kalau memang tertabrak tiang listrik, ya nggak segitunya lah lukanya. Nah, akhirnya neneknya ini ya mencoba untuk membersihkan fikiran, berpikir positif, dan mengikhlaskan semuanya. Sampai pada akhirnya, dasar Vina pun dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jadi Mulia, Kecamatan Gunung Jati Cirebon. Namun geng, ternyata pihak kepolisian, itu tidak semerta-merta langsung menyimpulkan, kalau itu adalah kecelakaan tunggal. Nah, selama ini ternyata, kecurigaan neneknya Vina, itu sama dengan kecurigaan pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian, tidak mau mengungkapkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga. Mereka mencoba melakukan penyelidikan. Setelah jasad Eki dan Vina dibawa ke rumah sakit, dan dilakukan otopsi, nah, ditemukanlah kejanggalan-kejanggalan yang aneh banget, yaitu bagian lukanya dia. Pihak kepolisian di saat itu, diam-diam langsung melakukan penyelidikan, tentang keanehan tersebut. Nah, sementara pihak keluarga hanya diberitahukan, kalau anak-anak mereka ini kecelakaan tunggal. Nah, lalu pihak kepolisian, semakin yakin kalau ini adalah tindakan eksekusi, bukan kecelakaan. Setelah, teman-teman Vina dan Eki, yang di malam itu ikut dikejar oleh para geng motor, itu akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Mereka mengatakan kalau mereka itu sempat bareng-bareng, dan akhirnya terpisah setelah dikejar oleh sekelompok orang. Nah, akhirnya pihak kepolisian semakin serius mengusut kasus ini. Dan bahkan penyelidikan itu sampai berjalan selama 4 hari, geng. Akhirnya dilakukanlah pengembangan kasus. Berdasarkan bukti dan saksi, atas kecurigaan pihak kepolisian kalau ini merupakan kasus eksekusi, nah, ditemukanlah titik terang gitu ya, kalau pelakunya adalah salah satu geng motor yang ada di sana. Nah, gue nggak bisa nyebutin nama geng motornya. Yang jelas, inisialnya itu MRK. Nah, mungkin kalian ada yang tahu, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kita masuk ke dalam proses penangkapan tersangka. Proses penangkapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Awalnya, pihak kepolisian meminta keterangan dari berbagai saksi, dan menanyakan apakah ada sebuah geng motor yang terlihat sering berkeliaran di daerah tersebut. Dan pihak kepolisian mencari tempat nongkrong mereka. Akhirnya, polisi bisa mendeteksi keberadaan geng motor ini, dan di saat itu, mereka sedang berada di jalan perjuangan Majasem, kampung Situganga, kecamatan Kesambi, Cirebon. Nah, polisi langsung melakukan pengejaran, berbekalkan informasi dari beberapa saksi, akhirnya diringkuslah 8 orang, yaitu Rifaldi Aditya Wardana, usianya 21 tahun, Eko Ramdhani, usianya 27 tahun, Hadi Saputra, berusia 23 tahun, Jaya, berusia 23 tahun, Eka Sandi, berusia 24 tahun, lalu Sudirman, berusia 21 tahun, Suprianto, berusia 20 tahun, dan ada satu orang tersangka yang lain berinisial ST. Yang dimana dari beberapa sumber, dikatakan namanya itu Saka. Nah, kenapa identitasnya disembunyikan? Karena si ST ini masih di bawah umur. Dari keterangan mereka, akhirnya mereka mengakui, kalau mereka lah yang mengeksekusi pasangan Eki dan Vina. Nah, mereka juga membocorkan, kalau ada tiga orang lain, yang ikut bersama mereka. Yang mana salah satunya, inisialnya AN, lalu ada PG, dan yang terakhir, sebagai otak di dalam kasus ini, yaitu Egi. Mereka bertiga ternyata sudah pergi, atau kabur dari Cirebon. Entah kemana lah mereka kabur di saat itu, yang jelas mereka sudah tidak diketahui keberadaannya. Termasuk, orang tua mereka juga tidak mengetahui, anak-anaknya ini kemana. Lalu pihak kepolisian, langsung melakukan pengejaran terhadap tiga tersangka lain ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kejadian mistis, yang berhubungan dengan kasus ini, geng. Yaitu, salah satu temannya Vina, itu dirasuki oleh arwah korinnya Vina. Temannya Vina ini, bernama Linda. Dia ini memang seorang perempuan yang agak sensitif, terhadap hal-hal supranatural. Alias, ya bisa dikatakan, gampang kerasukan. Tiba-tiba nih, pada tanggal 3 September tahun 2016, itu tepat 6 hari setelah Vina dimakamkan. Nah, Linda ini, entah kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, menghubungi keluarganya Vina. Nah, di saat itu, Linda ini meminta keluarganya Vina ini, untuk datang ke rumahnya. Jujur, di saat itu, keluarganya Vina, agak sedikit merinding. Karena kata Linda, Vina, anak mereka, ingin berbicara melalui si temannya ini, alias si Linda ini. Jadi, si Vina ini, mau masuk ke tebuhnya Linda, sebagai media, dan ingin berbicara kepada keluarganya. Ini percaya nggak percaya, tapi ini kejadiannya nyata, dan benar adanya, geng. Mungkin kalian yang nggak percaya goib, ya terserah. Tetapi, di dalam agama Islam, gitu ya, itu dipercaya adanya korin. Bukan arwah si yang punya tubuh yang ketayangan, tapi korin, alias arwah pendampingnya, gitu. Arwah yang selalu melihat keseharian si yang punya jasad. Otomatis, si korin inilah yang biasanya, bakal menceritakan apapun yang dia lihat, semasa hidupnya si jasad. Nah, kita kembali lagi ke cerita. Keluarga Vina yang dihubungi oleh Linda, akhirnya mengiakan permintaan tersebut. Mereka datang ke rumah Linda, dan setibanya di sana, mereka berbincang-bincang sedikit dengan Linda. Tidak lama setelah berbincang-bincang, tiba-tiba arwah Vina pun datang dan masuk ke tubuhnya Linda. Di saat itu, Vina langsung berbicara mengenai bagaimana akhirnya dia bisa wafat dengan cara yang mengenaskan. Jadi semua kronologi diceritakan oleh Vina. Vina yang sudah masuk ke dalam tubuh Linda ini, terus-menerus memeluk ayahnya dengan sangat erat, sambil bercerita dan mengeluh kesakitan. Dia tuh sambil nangis gitu, geng. Dia bercerita bagaimana awalnya dia sama Eki tuh lagi jalan-jalan, lalu tiba-tiba ada geng motor yang mengejar sampai ke flyover kepompongan. Dan di lokasi itu, dia bilang Eki terlebih dahulu dianianya oleh geng motor tersebut. Nah, baru setelah itu, Vina juga mendapatkan pemukulan. Setelah mereka lemas, mereka dibawa ke sebuah lahan kosong di depan SMP negeri, 11 kali tanjung. Nah, sesuai dengan kronologi yang gue ceritakan sebelumnya. Kalian boleh lihat nih ya, ada sebuah video rekaman tentang suara teman Vina kerasukan. Si Linda ini kerasukan arwah korinnya Vina. Eki-nya tuh mau nolongin. Tapi Eki-nya juga kena. Itu tuh salah satunya. Ada yang suka sama Vina. Teman Eki itu salah satunya namanya Eki. Ini bener kan jarang hati di Eki, Pak. Namanya Eki, temannya Eki. Suka sama Vina. Terus Vina-nya ngerudahin. Dia aja dendamkan aja sama Vina. Vina di saat itu bener-bener memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak mengenal semua geng motor tersebut. Tapi dia bilang, Eki pacarnya mengenali salah satu orang yang mana itu merupakan Eki. Temannya Eki, satu tongkrongan. Dan Eki ini adalah orang yang suka terhadap Vina. Vina juga mengatakan kalau dia sempat diperkaus oleh para geng motor tersebut. Dan geng motor ini memperkaus Vina tepat di hadapan Eki. Yang mana di saat itu Eki sudah tidak diketahui ya masih hidup apa sudah tewas. Nah sedangkan Vina itu ditutup matanya oleh para geng motor. Dan Vina juga mengatakan kalau ada pelaku yang kabur ke Jakarta. Yang mana dia merupakan otak dari aksi eksekusi ini sekaligus merupakan seorang anak polisi. Dan masih ada tiga orang lagi yang kabur dan belum tertangkap. Yaitu salah satunya Eki. Nah yang menjadi otaknya juga gitu. Nah disini berarti ada dua orang otak dari aksi tersebut. Yaitu satu orang yang merupakan anak polisi yang satu lagi adalah Eki. Nah setelah sebagian dari pelaku ini ditangkap, pihak kepolisian mengadakan rekonstruksi ulang pada tanggal 26 September tahun 2016. Tujuh anggota geng motor tersebut diminta untuk memperagakan kembali aksi mereka. Namun tiba-tiba mendadak mereka ini tidak mau melakukan rekonstruksi. Dari 28 adegan yang disiapkan oleh Polda Jabar, para pelaku ini baru memperagakan hanya tujuh adegan doang. Nah penolakan melakukan adegan tersebut tiba-tiba dilakukan oleh para tersangka karena mereka berubah pikiran. Mereka bilang bukan mereka pelakunya. Bukan mereka yang melakukan penyiksaan terhadap Vina dan Eki hingga mereka berdua wafat atau tewas. Akhirnya pihak kepolisian yang disaat itu harus mengejar waktu melakukan rekonstruksi tersebut dengan para peran pengganti. Salah satu pengacara yang mendampingi para tersangka ini namanya itu adalah Jogi Nainggolan. Dia mengatakan alasan para tersangka ini menolak rekonstruksi gara-gara salah satu dari mereka di saat eksekusi terjadi itu justru berada di tempat lain katanya. Nah ini agak sedikit rancu memang ceritanya. Lalu pada akhirnya untuk mengungkap kasus ini jauh lebih dalam dengan bukti yang kuat akhirnya pihak kepolisian itu melakukan pembongkaran terhadap makamnya Vina dan Eki. Pembongkaran ini terjadi pada tanggal 6 September tahun 2016. Ketika itu sekitar jam 8 pagi tim dokter forensik RS Bayangkara dan disaster victim identification atau DVI tiba di pemakaman Eki dan Vina. Nah disana pihak petugas dibantu oleh para penggali kubur dan kedua jenazah diangkat dan dibawa ke sebuah tempat tertutup untuk dilakukan autopsi ulang. Autopsi baru selesai sekitar jam 11 siang. Dan benar aja ya dari hasil autopsi itu benar-benar memperlihatkan beberapa luka di sekujur tubuh kedua korban itu bukan disebabkan oleh kecelakaan tapi merupakan aksi eksekusi. Dan bahkan di alat vitalnya Vina itu ada sebuah jejak yang menandakan kalau Vina ini diperkaos. Nah lalu akhirnya 7 tersangka ini tidak bisa mengelak lagi. Mereka pun harus menghadapi persidangan sembari beberapa tersangka yang lain itu masih dalam pengejaran. Sekarang kita masuk ke dalam proses persidangan para tersangka. Kita bahas dulu proses persidangan terhadap salah satu tersangka di bawah umur yaitu yang inisialnya ST alias Saka. Persidangan ST dilaksanakan 10 Oktober tahun 2016 yang dimana pengacara dari ST yang bernama Titin Priyalianti. Dia percaya kalau ST yang masih di bawah umur ini merupakan korban salah tangkap pihak kepolisian. Dia mengatakan kalau di dalam BAP nama ST ini tidak disebutkan sehingga dia sangat yakin kalau ST adalah korban salah tangkap. Dia juga menjelaskan ya di saat proses penangkapan tersangka yang lain ST di saat itu sedang mengantarkan motor pamannya yaitu Eka Sandi yang baru diisi bensin oleh ST. Dan motor tersebut diantarkan atas permintaan Eka Sandi yang ternyata juga ditangkap sebagai tersangka atas eksekusi Fina dan Eki. Nah jadi bisa dikatakan pamannya yang bernama Eka Sandi ini yang melakukan ST ini kemungkinan kena getahnya. Lalu dia semakin menekankan ST di saat itu tidak berniat dan tidak bermaksud untuk ikut mengeksekusi. Dia ini hanya ingin mengantarkan motor dan akhirnya ya mau tidak mau dia berada di sana. Untuk mendukung alasan tersebut akhirnya pengecara dari ST yaitu Titin menghadirkan 6 saksi yang mengetahui aktivitas ST pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 jam 4 sore sampai keesokan harinya yaitu jam 3 dini hari. Namun sayangnya di saat itu menurut Titin majelis hakim mengabaikan keterangan para saksi yang dihadirkan di saat itu. ST yang masih di bawah umur itu tetap difonis bersalah dan dia tetap dihukum penjara selama 8 tahun sesuai dengan pasal 340 jumto 55 tentang eksekusi berencana. Di dalam persidangan ST ini itu pihak hakim yang mengatakan kalau aksi eksekusi ini sebenarnya ada unsur berencananya dengan skenario awal diatur ingin menyakiti Eki dan Vina. Hal ini dibuktikan dari temuan pihak petugas adanya sebuah SMS atau chat gitu ya yang datang dari salah satu tersangka yang masih buron yaitu Egi yang mana Egi ini yang memprovokasi semua tersangka untuk menyerang gengnya Eki. Nah jadi bisa dikatakan di sini selain gara-gara percintaan ada unsur permusuhan antar geng lah di sini alias mereka ini saling balas dendam. Lalu geng sidang tersangka yang lain itu dilaksanakan pada tanggal 26 Mei tahun 2017. Di saat itu majelis hakim mengatakan bahwa mereka ini terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bayangkan tuh masih muda geng. Selain itu mereka juga melanggar pasal 81 tentang melakukan persetumbuhan di bawah umur. Namun mereka semua tidak terima dengan putusan hakim tersebut mereka mencoba untuk naik banding. Lalu sayangnya nih ya 3 pelaku yang masih buron itu sampai saat sekarang ini dikabarkan masih belum diketahui keberadaannya. Lalu akhirnya nih geng setelah beberapa tahun berlalu kejadian yang menimpa Eki dan Vina ini akan segera diangkat menjadi sebuah film layar lebar oleh rumah produksi The Company atau DEE Company. Orang tua Vina itu berfoto dengan CEO dari The Company sebagai bentuk kesepakatan kejadian anaknya ini akan dijadikan film yang nantinya akan berjudul Vina sebelum 7 hari. Film ini tidak hanya akan bercerita tentang bagaimana sedihnya dan mencekamnya cerita yang dialami oleh Vina dan Eki tetapi disini juga akan menceritakan sisi lain atau sisi baik dari seorang Vina. Dan ibunya Vina yang bernama Sukaisi itu berharap film ini akan memperlihatkan gambaran terbaik sisi lain yang belum terungkap dari anaknya yang menjadi korban. Nah kita tunggu aja nih geng filmnya ya bareng-bareng ya dan semoga nih kita punya kesempatan untuk membahas film ini ya siapa tau kita bisa ngundang sutradaranya kesini ya kan ya semoga gitu. Oke itu dia geng kejadian yang mengenaskan menimpa Eki dan Vina semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa ya berhati-hatilah di jalan dan berhati-hatilah bersikap karena kita gak tau ya seseorang yang mungkin kita anggap remeh atau kita memperlakukan dia karena kita emosi gitu ya tiba-tiba ya dia menyimpan dendam yang mana dendamnya ini akan sangat meledak dan akan berakibat fatal bagi kita sendiri. Nah salah satu contohnya apa yang terjadi terhadap Vina yang mana gara-gara dia digoda oleh Eki dia gak nyaman dan dia meludahi Eki nah hal itulah yang membuat Eki benar-benar dendam terhadap dia sehingga Eki akhirnya mengajak teman-temannya untuk mengeksekusi Vina dan Eki si pacarnya. selamat menikmati